Ketua Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengunjungi Markas Unit Transfusi Darah UTD PMI Papua Barat dalam kunjungannya itu, JK menitipkan beberapa pesan penting. Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Yusuf Kala didampingi Wakil Gumur Papua Barat dan Ketua PMI Papua Barat berkunjung ke Markas Unit Transfusi Darah UTD PMI Papua Barat yang berada di Wosi Pertanian. Dalam kunjungannya tersebut, Yusuf Kala juga menyempatkan diri untuk meninjau areal Markas UTD PMI Papua Barat dan memberikan arahan kepada para pengurus. Kata Yusuf Kala, pengurus dan relawan Palang Merah Indonesia PMI Papua Barat harus bekerja dengan baik karena tugas inti mereka adalah tugas kemanusiaan untuk membantu sesama, terutama yang membutuhkan darah. Di Markas dan juga Unit Oral Darah daripada Kepala Barat ini seperti juga dimaklumi, Kepala Barat bekerja secara sukarela karena itu yang penting relawan-relawan, disamping pengurus dan unit-unit pekerjaan tugas kita ialah manusiaan, membantu sesama yang mengalami kesulitan. Dalam kesempatan itu, Yusuf Kala juga mengapresiasi setiap bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Setelah meninjau markas UTDPMI Papua Barat dan memberikan arahan bagi relawan dan pengurus, Yusuf Kala kemudian melanjutkan agenda peresmian Masjid Rahmatan Lil Alamin di Andai Distrik Manokwari Selatan. Natalindo Kirawahi mengabarkan Selamat pagi kepada Bapak Beserta Rabungan agar dapat berjalan sukses dan kembali